Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di channel saya Mungkin kalian bertanya-tanya kemana Selama hampir setahun lebih ya Nah, sekarang saya mau coba Untuk berbagi bagaimana cara, trik, dan tips Sekalipun dengan mesin sederhana Kita bisa sun air juga ya Nah, kali ini saya ada kerjaan 4 biji ya Pega lama Terus Jupiter dan Mio 2 Ini kelihatannya berbeda-beda Ini sudah dicor Teman-teman ini sudah dicor Dengan coran sendiri ya Nanti kita bagikan Kalau misalkan teman-teman request Butuh Butuh untuk Edukasi Kali ini kita akan Nudut head Mio Club 2824 Untuk metode sudut Kita pakai metode dari depan ya Teman-teman dari packnya Bukan dari belakang Karena Saya dapat Filmnya begitu Dapat Risetannya begitu Jadi yang bagian belakang Saya belum Coba Ini mau dibikin 2824 Jadi awalnya kita coba Kita kasih dulu tinta Nanti kan buat Tanda Ini ada titik center tengahnya Dan untuk kelebihan Sudut Dengan metode Dari depan ini Kita bisa Atur Celah gapnya ya teman-teman Jadi enggak Selalu terpaku pada Setelan kelep Bagian sini Tidak harus terpaku Benar-benar center Tidak Karena kalau Misalkan harus benar-benar center Kadang-kadang gapnya itu Kejauhan Jadi headnya itu Kurang enak Makanya kalau teman-teman Suka nemuin Kalau misalkan Ngedut Kok Pelatuknya Sama batangnya itu Selan pelatuknya Enggak Pas itu Bajar teman-teman Karena mungkin Dari bengkel itu sendiri Jadi ya Metodenya Seperti ini Ada juga yang lewat Ini Cuma nanti Gapnya Biasanya jadi Lebih lebar Nah Kerugiannya lagi Nanti Dari ujung Klep ke ujung Klep ini Makin lebar Nanti coakannya juga Bisa tipis Apalagi yang Sekarang Udah Jamannya Kayak 58 Klep 30 25 Itu kan Kalau Enggak bisa Dari metode Ini Nanti susah Kalau bagian sini Kecuali punya Mesinnya Milingnya Yang bagus Itu Bisa Kalau menurut saya Itu Bukerin dulu Kemudian Kita pasang ini dulu Ini Supaya Diam aja Teman-teman Ini Metode Saya Nanti Kalau teman-teman Butuh Bang Dari mana Itu Dapat Derajatnya Kok Bisa Dapat Derajat Begitu Nanti Ada Hitungannya Teman-teman Kalau Saya Ya Selagi Saya Tahu Nanti Saya Share Dulu Ke Teman-teman Ini Pakai Kawat Teman-teman Bebas Kawat Kawat Apa Seperti Ini Ini Pakainya Harus Pakain Ori Teman-teman Kadang Kalau Pakain Yang KW Itu Si Titik Ini Enggak Center Si Lubang Squish Ini Enggak Center Setelah Tertandai Ini Dihitung Teman-teman Berapa Jarak Ini Semisal Ini Dapat 51 Nanti Kita Bagi 2 Kemudian Kita Cari Titik Tengah Disini Kalau Saya Ini Kebetulan Menggaris Ini Pas Teman-teman Jadi Tinggal Pentokin Aja Kesini Pentokin Aja Kesini Nah Seperti Ini Nanti Jadi Nanti Kita Nyanternya Dari Sini Dari Sini Kesini Nanti Nyanternya Sama Aja Nanti Ketika Disini Nah Nanti Kalau Misalkan Teman-teman Pake Metode Ini Kadang-kadang Si Pelatuk Itu Walaupun Pelatuk Ori Tapi Kadang-kadang Ada Yang Pas Ada Yang Tidak Jadi Setelan Antara 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 Batang Ini Ke Setelan Pelatuk Ada Yang Pas Ada Yang Tidak Nah Kemudian Kalau Misalkan Kita Pas Kan Nanti Si Klep Ini Agak Jadi Bisa Jadi Miring Kesini Jadi Nggak Bisa Ketemu Jarak Rata Seperti Ini Nantinya Nggak Bisa Ketemu Apa Rata Gitu Kalau Misalkan Ada Sedikit Persimpangan Sih Nggak Apa Kalau Menurut Saya Yang Penting Yang Ininya Center Yang Paling Penting Nanti Ini Bisa Enak Itu Nyoak Klep Piston Dan Senter Ada Di Tengah Kalau Sudah Ini Nanti Kita Nentuin Derajat Ya Kalau Derajat Kebetulan Saya Sudah Sudah Ada Disini Semuanya Nanti Saya Bagikan Cara Ukurnya Bukan Bukan Contekan Derajat Karena Beda Beda Bengkel Itu Pasti Beda Sudut Emang Benar Jadi Harus Kita Punya Harus Pegangan Sendiri Nanti Saya Kasih Bagaimana Cara Tri Nudut Ini Gimana Cara Dapetin Derajat Derajat Nanti Ada Saya Kalau Misalkan Teman Teman Butuh Atau Pengen Tahu Boleh Ditinggalkan Komentar Untuk Ini Klepen Untuk 2824 Jadi Kita Tandai 2824 Nah Jadi Dari Ujung Ujung Klep Ujung Klep Ini Kita Ketemu Di 49 Teman Teman 49 Sebentar Juga Tergantung Kenyamanan Teman Teman Kalau Saya Lebih Nyaman Dari Depan Kita Ukur Dulu Ini Ini Tadi Ketemunya 51 Hap 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 Satu Kita tengah ini Memang agak ribet sih, cuma nanti lebih simpel gitu Nah ini kita ketemu 49 Oke Selain ini Kita lanjut Caranya Oke, kita naik ke mesin ya Oke Nah ini kan sudah terpasang Pakai gigi gerakitan juga Ini gerakitan sendiri Nanti ini proses awalnya Kita tarik dulu Titik tengah ini nih Titik tengah Ini kesini harus benar-benar Lurus ya Ini video ini diperuntukkan untuk teman-teman yang belajar sama seperti saya Yang mau sekolah juga Gak ada biaya ya saya ini Bukan menggurui ya teman-teman ya Hanya ingin berbagi Ya kalau misalkan metode ini salah Atau bagaimana Mohon senior untuk di koreksi Karena saya juga merasakan Mencari Pengetahuan itu sekarang susah Sedangkan Mau khusus juga Uangnya cukup Atau waktunya yang kurang Jadi saya Coba bagikan Kita belajar sama-sama Ini batang klep ya teman-teman Batang klep yang sudah ditirusin Saya ini pakai speed RPM Di angka 885 ya Agak kencang soalnya Kemarin saya coba IRPM yang gak agak rendah dari ini Dia tuh lengket karena dia tuh onyum Taduar kita cari senternya dulu temen-temen 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 temen-temen